Pemirsa Direkturat Tindak Pidana Narkoba, Baris Krim Polri bersama Tim Bia Cukaikan Wil Sumatera Utara menangkap pengedar narkotika jaringan Malaysia, Medan Jakarta melalui perairan Selat Malaka. Aparat mendapatkan barang bukti sebanyak 37 kg sabu dan narkotika jenis baru. Tim 2 Satgas NIC Dir Narkoba, Baris Krim Polri menangkap 4 tersangka berinisial RY, AL, ZL, dan BM yang berperan sebagai penerima sabu dari laut. Mereka ditangkap di parkiran Pelabuhan Sarang Elang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Modus para tersangka dengan transaksi di tengah laut atau ship-to-ship menggunakan kode morse dari lampu senter. Dari hasil penangkapan, aparat menemukan barang bukti 37 kg sabu serta satu bungkus plastik kecil narkotika jenis Yaba atau metapetamin berbentuk pil. Barang-barang tersebut disimpan di dalam tas ransel di atas sampan. Jadi tiga orang ini, ini siapa tadi? Ini tiga orang ini ya, tadi RY dan ada tersangka tiga. Ini adalah mengambil ke Malaysia itu menggunakan sampan. Jadi dengan gagah dan beraninya dengan sampan. Padahal dengan umbak yang begitu ya tidak menentu, sehingga yang bersangkutan berani. Tapi yang bersangkutan juga tidak langsung menepi ke mana? Ke termagadi Malaysia tidak. Di tengah laut, pertemuannya, tengah laut. Dan itu pun ada kode ya. Jadi kodenya itu berupa sorotan senter. Jadi kita tidak tahu masuk tujuannya apa nih, 150 gutir kami perlu dalamin. Apakah untuk dikonsumsi oleh mereka, pesanan khusus, atau untuk tes pasar. Ya kita belum tahu, kita masih dalamin. Nah ini adalah syabu atau mat dalam bentuk pil. Beberapa kali kita ditemukan, juga Polda Metro pernah menemukan. Nah sekarang kita temukan dalam hal ini. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Galih Bagas, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.